Sosok jenazah Balita ditemukan warga di dalam parit di RT 30 Gang 2 Jalan Antasari, Kota Samarinda, Kalimantan Timur minggu siang tanpa identitas. Bahkan kondisi jasad Balita tersebut sulit dikenali karena tanpa kepala. Oleh petugas, jasad tersebut dibawa ke rumah sakit Abdul Wahab Syahrani untuk dilakukan otopsi. Tak hanya bagian organ kepala yang tak ada, pakaian dan beberapa bagian tubuh lainnya nyaris hancur. Salah satu relawan kota Samarinda yang mengevakuasi korban mengungkapkan jasad tersebut diduga Balita yang berusia 3-4 tahun. Dan kondisi jasad korban ditemukan tanpa kepala dan salah satu kaki dan tangan putus. Namun demikian polisi dan pihak rumah sakit langsung melakukan otopsi untuk mengetahui identitas korban. Kita dari tim evakuasi melakukan evakuasi di jalan Antasara Jua, Gang 3. Setelah itu kita evakuasi sekitar setengah jam, tangan medannya di bawah. Untungnya kita waktu evakuasi itu aliran air yang bersih, jadi bisa terlampak belak-belak. Dan waktu evakuasi memang tidak ada terlihat kepala, tangan sebelah kiri, kaki sebelah kiri, sampai di pergerakan mata kaki, tidak ada. Tangan sebelah kanan, dan bagian perut, habis, tiga longgar. Setelah polisi melakukan otopsi dan identifikasi jasad tanpa kepala ini, bernama Yusuf yang dilaporkan hilang sejak 16 hari lalu. Hasil identifikasi pun diperkuat dengan keterangan ibu korban yang mengenali baju dan celana korban yang dikenakan terakhir kali sebelum dinyatakan hilang. Ketika sore tadi, tepatnya jam 4, jam 4 tadi bisa dipastikan karena dari baju yang dikenakan, baju yang dikenakan sama celana yang dikenakan, itu terakhir itu sudah 100%, nah 99% sudah 100%, itu baju sama celana keponakan kami. Terakhir dia pakai, dibuktikan dengan ada gambar monas sama tulisan monas, terus ada gambar gajah disitu warna kuning disitu. Usai diotopsi dan dimandikan, jasad korban langsung dibawa ke rumah korban untuk segera dimakamkan. Ardi Wirya, Jasmin Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur.